Inilah kilas VOE Berita Dunia dalam 60 detik. Majalah Perancis yang memuat karikatur menghina Nabi Muhammad diajukan ke pengadilan. Sementara keamanan di majalah Charlie Hebdo di Paris diperketat, Perancis juga menutup 20 kantor perwakilan diplomatiknya di berbagai negara dengan alasan keamanan. Dua bom bunuh diri mendewaskan sedikitnya 15 orang di Mogadisu, Ibu Kota Somalia. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat. Dua makam kuno Mesir kembali dibuka untuk umum setelah 10 tahun menjalani renovasi. Makam Serapum serta Aketotep dan Tahotep ini diperkirakan dibangun Firaun Amenhotep di abad ke-14 sebelum masehi. Sebuah wahana atraksi taman hiburan Notberry Farm di California, Amerika Serikat, mogok, membuat penumpang tergantung di ketinggian 90 meter selama 3 jam lebih. Ini adalah mogok yang kedua dalam 2 minggu. Terima kasih telah menonton!